Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke Sahabat-sahabat kembali lagi Dengan kami Channel karya di medika Kali ini saya akan memperhatikan Cara Mengoperasikan Infus pump Terumur ya sobat-sobat ya Oke Langsung saja ke Barangnya ya Oke let's go Nah Ini barangnya sobat-sobat ya Infus pump Tipe TE LM730 Nah ini barangnya Sangat Elegan dan Recommended Untuk Rekomendasi untuk para Dokter-dokter Di rumah sakit Untuk bisa membeli barang Infus pump Ini ya Nah Barangnya sangat bagus Nah Kemudian Kita Cara Membukanya Yaitu Nah ini Nah ini Kita tinggal Buka Untuk memasang Infusnya Pelan-pelan Ya Nah ini Nah ini Dalamnya Seperti ini Sobat-sobat ya Nah Kemudian Kita pasang Infusnya Kayak gini Nah ini Kayak gini Nah begini coba-cobat ya oke ini untuk sambungan ke cairan infus ya di atas ya coba-cobat ya oke dan kemudian ini adalah bagian untuk venanya ini untuk dipasang di vena pasien ke tangan ya sobat-cobat ya nah ini ada jarumnya nah ini nah ini infusetnya harus merek terumuh ya sobat-sobat ya ini infusetnya harus sesuai dengan alatnya sobat-sobat ya cara 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 itunya ya nah gini caranya sepat-sepat ya kemudian kita kita tinggal tutup lagi ya pelan-pelan nah oke nah kayak gini nah kemudian ini kabel powernya ini kita kita pasang di bagian sini ya sobat-sobat ya belakang nih nah ini nah ini kita ini bagian ini kita masukkan ke sini sobat-sobat ya kabel powernya kemudian kita colokin ke listrik PLN sobat-sobat ya nah kemudian ini adalah bracketnya sobat-sobat ya nah ini bracketnya ini dipasang dipasang bagian sini sobat ya bagian sebelah sini sobat-sobat ya nah ini oke nah ini posisinya posisinya ini ya posisinya posisinya kayak gini nah kayak gini sobat-sobat ya oke nah kemudian kita pasangin ke sini nah nah ke tiang infus sobat-sobat ya nah kayak gini nih posisinya oke nah kalau sudah dipasang di yang infus kemudian kita tinggal mengoperasikannya ya kemudian kita tinggal tekan nah ini kita tinggal tekan nih tombol ini power kita tekan ya tekan kurang lebih 3 menit tekan nah kalau sudah sudah muncul di monitor ya sudah muncul nah kemudian ini adalah bagian untuk setting cairan infus ya ya untuk setting cairan nah ini untuk setting cairan cairan infus yang masuk ya nah terus kemudian kita 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 puter yang bagian ini nah kita puter bagian ini ini puter nanti di layar akan muncul berapa mili misalnya 60 cc 60 cc kita atur waktunya 60 cc ya misalnya untuk 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 makro ini ya makro itu 20 20 cc dan untuk anak yaitu 60 ya 60 nah ini untuk khusus untuk merek terumur sobat-sobat ya ya ini modenya kalau khusus terumur ini ini infusnya modenya ini disini adalah di layarnya ini yang paling bawah ya nah selain terumur itu di atas ini settingannya ya oke nah kemudian kalau sudah kita atur ini bagian ini kita puter puter ke kanan ya nah kita atur kemudian kita tinggal kita tinggal set nah ini bagian setnya kemudian kita tekan ini ini tekan ini tekan ini ya kalau untuk pengaturan cairan secara lama kita tekan yang tombol oranye ini tombol oranye tekan kemudian kita puter ini nah kita puter untuk pengaturan yang lebih lama sobat-sobat ya nah oke kalau sudah ya nah kemudian kalau sudah kita tinggal nah kalau misalnya ini ada satu lagi ini misalnya ini di selang infus ini ada ada trouble ya ya kemudian kita tinggal kita tinggal ini kita tinggal benerin ini cairannya misalnya disini ada trouble cairan masuk ya kita benerin ini lewat selangnya ya nah ya kalau sudah kalau sudah ya tekan yang tombol oranye ini ya kalau misalnya ada trouble ya oke sobat-sobat ya oke oke sampai disini dulu saya menerangkan cara mengoperasikan infus pump merk terungu tipe te lm 730 ya ini adalah infus pump terbaru ya sobat-sobat ya oke jadi ini tidak dipasang atau tidak menggunakan lem sensor ya sobat-sobat ya nah untuk tipe produk terbaru terungu itu ini tidak pakai tidak pakai clamp sensor ya tidak pakai clamp sensornya tidak tidak ada ya sobat-sobat ya oke sampai disini dulu semoga bermanfaat ya sobat-sobat ya jangan lupa ya jaga kesehatan karena sehat itu adalah paling utama dan nomor satu ya sahabat-sahabat ya jangan lupa like komen and subscribe ya sip selamat